Intro Kontes dan lelang tanaman hias yang diadakan oleh PMK Blitar yang menggandang komunitas penggiat tanaman hias plat AG 3 sukses besar dalam acara yang berlangsung di ruang terbuka hijau RTH Kanigoro, Kabupaten Blitar ini diadiri langsung oleh SIGDA, Kabupaten Blitar Izul Marom dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saran Satoto yang sekaligus dilakukan penutupan pada hari terakhir Kontes tanaman hias yang berlangsung selama satu minggu ini banyak menyedot warga masyarakat untuk datang dan melihat berbagai macam bunga dan tanaman hias yang disajikan di stand RTH Kanigoro Selain kontes, tanaman hias yang dipajang di RTH Kanigoro juga dijual kepada masyarakat umum yang ingin mempunyai bunga atau tanaman hias untuk mempercantik rumah Untuk kita ketahui bahasanya, kontes ini adalah yang ketiga kalinya Kami adakan di mana yang pertama kita adakan di tahun 2021 di Udanamu Kabupaten Blitar Yang kedua, di tahun 2022 di Taman Serminju Tulung Agung Dan yang ketiga ini kita adakan di RTH Kanigoro Insya Allah yang keempat, yang tinggal keempat kalinya di tanggungan kita adakan di Ketika Diri, lalu berlanjut ke Terenggale Juga secara umum, secara umum juga Semoga menjadikan buang pasar untuk tanaman hias yang sebagian yang kita tahu sangat menjanjikan ya Dimana sebagai contoh, sudah berjalan ekspor dan impor ke Eropa dan Amerika Dan juga tanaman tanaman hias lainnya untuk ke Timur Tengah Harapannya, seluruh para penggiat tanaman hias secara bersama-sama menangkap berluang pasar tersebut Sekda turut pengapresiasi kepada seluruh penggiat tanaman hias yang telah menginisiasi pelaksanaan kegiatan ini Hal itu disampaikan dalam sambutannya Kontesnya baru hari ini ya Kontesnya baru hari ini, kemarin itu pamerannya dimulai seminggu yang lalu Informasi dari Mbak Ulandari sudah terjadi transaksi sekitar 185 juta ya Terima kasih, saya kira ini hal yang luar biasa Jadi perkembangan terkait dengan tanaman hias seperti itu Tanaman hias seperti itu Dan itu memang, Bapak Ibu, ini saya kira teman-teman pelaku tanaman hias sudah paham itu Itu memang harus kita, apa itu ya Kita branding, kita ciptakan yang sedemikian rupa memang Jadi kemudian terus kita, apa, kita pasarkan, kita marketikan sedemikian rupa Bahwa tanaman-tanaman ini adalah memang bagus, memang dikembangkan Untuk lokal itu harus kita lakukan Kenapa? Dan itu semakin banyak semakin bagus Kemudian pasar kita juga bagus Kenapa kok semakin banyak semakin bagus? Karena itu akan terjadi persaingan tentunya Nah persaingan ini yang penting Untuk menuju kualitas yang bagus itu harus ada persaingan Kalau tidak itu nanti persaingan itu adalah sebenarnya Prinsipnya adalah saling belajar Saling melihat agar membuat yang terbagus Produk yang terbagus Nah ini yang penting juga Ini yang penting Dan saya kira sekali lagi ini adalah hal yang sangat bagus Kemudian berharap nanti kualitasnya juga akan semakin bagus Kalau sudah terbiasa mengelola tanaman hias Melihat sebentar itu kan langsung tahu Oh ini seperti ini, kemudian saya harus melakukan apaan gitu Nah ini yang saya kira yang penting Nanti, saya kira nanti kami dari pemerintah daerah Nanti didukung penuh oleh DPRD dan Pak Ketua DPRD Nanti lewat Dinas Pertanian Ini adalah perlu perhatian Pak Kalau Dinas Pertanian Perhatian kebijakan-kebijakan kita untuk ini Kemudian saya berjelitah tadi Ada keinginan untuk bagaimana kita bisa melakukan ekspansi ekspor ya Ekspansi ekspor Nah ini memang yang kita tahu selama ini Yang banyak ekspor melakukan yang sama ini adalah teman-teman dari Bogor Itu banyak di ekspor ke Timur Tengah Kemudian termasuk ke Amerika dan Eropa Itu banyak sekali yang dari Bogor Bapak-Ibu, marilah kita buka kegiatan kontes tanaman hias ini Dengan sama-sama baca pas malam Bismillahirrahmanirrahim Dalam momen ini digunakan sebagai ajang silatur rahmi Juga sharing knowledge bagi sesama pecinta tanaman hias Mengingat tanaman hias ini bukan sebagai salah satu sumber ruang saja Namun juga sebagai hobi Diadakannya kegiatan ini juga untuk mendorong para penggiatan tanaman hias Agar terus semangat untuk menampilkan keindahan dan karya lewat tanaman hias Melalui kegiatan ini Segda Kabupaten Blitar didampingi tamu undangan lainnya menyebut Kegiatan ini sangat luar biasa Serta kompetitif apabila dilakukan secara kontinu Bahkan permintaan akan tanaman hias sangat tinggi Termasuk juga dari luar negeri Saya kira kontes tanaman hias yang luar biasa bagus ya Ini diadakan oleh teman-teman yang dalam Pak Guyupan Palat Agi Punyak Gawi Nah ini kan karena teman-teman ini kan datang dari wilayah Dan saya kira kalau kontes semacam ini diadakan secara rutin Tentu akan lebih apa ya Kompetitifnya untuk bagaimana kita menyiapkan tanaman hias Membunyai dekat tanaman hias akan semakin tinggi Karena memang permintaan di luar biasa Termasuk dari luar negeri Dan kita punya potensi itu Daerah kita ini daerah yang suku Tanaman hias kita cukup banyak Kemudian SDM-nya juga yang pecinta dan yang punya hobi untuk itu juga luar biasa Nah ini kita bagaimana memaksimalkan itu potensifikasi kita Agar kita tanaman hias bisa pengembang dengan baik Sekali lagi perlindungan kita secara internasional Kita punya potensi itu untuk mengiswa keluar Yang kita harapkan lagi sebetulnya Ketua DPRD Kabupaten Pitar juga turut melihat ratusan tanaman hias yang dikonteskan Dimana harapannya ke depan dengan adanya kegiatan tersebut Dapat menorong perekonomian masyarakat Dan pasar tanaman hias kembali membaik pasca pandemi Dan juga nantinya bisa dilakukan secara berkelanjutan Alhamdulillah ini merupakan suatu event yang kita laksanakan Di tahun 2023 ini Dalam rangka kaitannya dengan hari jadi Kabupaten Pitar Dan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Ini menjadi suatu event yang sangat-sangat bagus Dan perlu saya sampaikan juga bahwa Dari hasil kita komunikasi dengan para pelaku Pertanaman hias ini Ternyata dari Kabupaten Pitar itu ada eksportir yang sudah melakukan eksport tanaman hias Khususnya yang sekarang banyak dilakukan itu adalah Untuk tanaman, untuk kuping gajah Kuping gajah itu ke Amerika itu sudah banyak Kontainer, berapa kontainer setiap periode itu sudah dilakukan Dan ini sudah jalan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih